Halo, jumpa lagi bersama Mutti. Di kesempatan kali ini, saya share resep bolus piku atau lapis Surabaya klasik varian sinamon yang menjadi favorit viewer Mutti channel dan dengan tekstur dan rasa yang tidak usah diragukan lagi. Pertama-tama, saya buat kocokan mentega terlebih dahulu dengan bahan sebagai berikut. Campur butter, susu kental manis, dan juga fruit cake bakar. Kemudian mixer hingga halus dan mengembang. Lalu sisihkan kocokan butter. Dilanjutkan dengan membuat adonan, dengan bahan-bahan adonan sebagai berikut. Sebelum memulai membuat adonan, pastikan semua peralatan kering, bersih, dan bebas dari minyak maupun lemak. Kemudian masukkan telur. Gula Garam 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 Masukkan juga campuran tepung terigu dengan tepung maizena dan susu kubuk yang diayat. Lalu mixer adonan secara bertahap, dari sepit rendah ke sepit tinggi. Adonan sudah lembut, putih, dan mengembang. Lalu masukkan air. Dan juga pewarna makanan kuning. Sambil sesekali diaduk, biar adonan tercampur rata. Setelah 15 menit, matikan mixer. Terlihat adonan yang sudah lembut, mengembang, dan berjejak. Kemudian aduk sebentar. Campur sepertiga adonan ke dalam kocokan butter. Lalu aduk campuran adonan. Hingga kocokan butter dan adonan menyatu. Kemudian masukkan campuran butter ke dalam adonan. Lalu aduk perlahan adonan. Lalu aduk perlahan adonan, menggunakan teknik adukan balik. Tidak perlu terlalu lama. Cukup pastikan butter dan adonan tercampur rata. Kemudian timbang adonan. Lalu bagi adonan menjadi tiga. timbang adonan dengan berat yang sama. Masukkan 1,5 sendok teh pasta coklat. Di sini saya pakai pasta coklat sesuai request teman-teman semua. Kemudian aduk hingga pasta coklat menyatu dengan adonan. Masukkan setengah sendok teh sinamon bubuk ke dalam 2 adonan kuning. Kemudian aduk masing-masing adonan campuran sinamon bubuk sampai tercampur rata. Setelah semuanya sudah siap, selanjutnya masukkan adonan ke dalam loyang. Jangan lupa diaduk terlebih dahulu masing-masing adonan sebelum masuk ke dalam loyang. Lalu ratakan adonan. Hentakkan loyang sebelum di oven hingga terlihat lubang gelembung dalam adonan biar tidak ada pori besar saat bolu matang. Lalu masukkan loyang ke dalam oven. Oven adonan. Sambil menunggu memanggang adonan buat selai sinamon untuk olesan bolu. Dengan mencampur sinamon bubuk dengan selai lalu aduk sampai tercampur rata. Yuk cek bolu. Terlihat bolu mengembang sempurna. Jangan buka oven sampai bolu mengembang. Setelah 25 menit, bolu matang. Kemudian hentakkan loyang biar bolu tidak menyusut saat dingin. Selagi bolu panas, sisir pinggiran bolu. Kemudian letakkan kuling rek di atas bolu. Lalu balik bolu. Lepaskan loyang dari bolu. Kemudian lepaskan juga kain silpat dari bolu. Selagi panas, sisir kulit bolu coklat. Olesi permukaan bawah bolu dengan selai sinamon. kemudian susun bolu. Kemudian susun bolu. dengan selai sinamon. Dan susun kembali bolu. Kemudian rapikan bolu. Ini hasil sepiku sinamon setelah disusun menjadi satu. Lalu alasi bolu dengan kain silpat. Dan tambahkan pemberat di atasnya. Tidak perlu terlalu lama. Fungsinya untuk meratakan permukaan bolu. Dan bolu spiku sinamon siap disajikan. Bolu spiku sinamon ini sangat lembut. Aroma dan rasa sinamonnya benar-benar terasa nyata saat dimakan. Cita rasa klasik khas bolu spiku. Harus dicoba karena rasanya mantap menggugah selera. Selanjutnya mengemas bolu spiku sinamon. Alasi bolu spiku sinamon menggunakan baking paper. Lalu masukkan dalam box. Tutup rapat bolu dengan baking paper sebelum box ditutup. Dan bolu spiku siap dikirim ke pelanggan. Semoga video ini bermanfaat dan terimakasih sudah menonton. Bye!